Pemirsa Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia atau Perindo Deli Serdang hari Senin secara resmi mendaftarkan bakal calegnya ke Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang. Partai Perindo merupakan partai yang pertama mendaftarkan bakal calegnya ke KPU Deli Serdang. Perindo menyerahkan persyaratan bakal calon legislatif diserahkan langsung Ketua DPD Perindo Kabupaten Deli Serdang Sofian Nasution dan diterima oleh Ketua KPU Deli Serdang Timur Dahlia Daulai. Didampingi Komisioner KPU, Ketua KPU menyatakan Perindo menjadi partai politik parpol pertama yang secara resmi mendaftarkan bakal calegnya ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU Deli Serdang. Dari seluruh persyaratan yang ada telah dipenuhi Perindo. Semua berkas yang disampaikan pihak KPU akan diperiksa dan akan dicocokkan dengan sistem. Sementara Ketua DPD Perindo Deli Serdang Sofian Nasution mengatakan kedatangan Perindo berserta pengurus saya Perindo untuk mendaftarkan para bakal calegnya ke KPU Deli Serdang. Perindo adalah partai baru dan hadir optimis akan memperoleh kursi di setiap perwakilan daerah. Dalam event demokrasi, Partai Perindo benar-benar ditunjukkan dan membantu program pemerintahan dengan menyampaikan aspirasi masyarakat. Baik, hari ini agenda Partai Perindo Kabupaten Deli Serdang adalah mendaftarkan bakal caleg kita ke KPUD sesuai dengan PKPU. Pakal caleg yang didaftarkan? 50 caleg, tadi kita ramai-ramai juga 100% datang 50 caleg. Ketua, apa yang ditanamkan kepada kader-kader supaya bisa merebut hati masyarakat dan nantinya akan bisa mencoblos dan memenangkan? Ya, pertama saya tekankan bahwa dalam sistem perhitungan Sun League Murni ini kita sesama caleg jangan saling sikut-menyikut. Jadi harus menyatu, kompak, solid, dan militan. Karena tujuan dari Partai Perindo Kabupaten Deli Serdang sama dengan visi-misi partai adalah memberikan kesejahteraan buat masyarakat Deli Serdang. Partai Perindo Deli Serdang juga mengakomodir bakal caleg perempuan untuk ikut pemilihan 2019 mendatang, di mana menurut Sofian, Partai Perindo mendaftarkan 30% keterwakilan perempuan dalam pileg 2019 mendatang. Sebelum datang ke kantor KPU, para bacaleg Perindo ini terlebih dahulu berkumpul sembari berdoa bersama di kantor DPD Perindo Deli Serdang. Dari Deli Serdang, Amiruddin Ainius melaporkan. Sementara Tepemirsa, setelah 13 hari dibukanya pendaftaran calon anggota DPRD Sumut periode 2019-2024. Akhirnya Partai Nasdem merupakan partai pertama yang mendaftarkan bakal calon legislatifnya ke KPU Sumut. Ketua DPW Nasdem, Tengku Eri Nuradi, optimis di pemilihan 2019 mendatang. Caleg Nasdem akan mengisi kursi pimpinan DPRD Sumut. Dengan dipimpin Ketua DPW Nasdem Sumut, Tengku Eri Nuradi, Partai Nasdem Sumut Senin sore mendaftarkan bacalegnya untuk DPRD Sumut periode 2019-2024 mendatang. Dari 16 partai politik peserta pemilu 2019, Partai Nasdem merupakan partai pertama yang baru mendaftarkan bacalegnya ke KPU Sumut setelah KPU Sumut membuka pendaftaran bagi calon anggota DPRD Sumut pada tanggal 4 Juli 2018. Ketua DPW Partai Nasdem Sumut, Tengku Eri Nuradi, mengatakan ada 100 orang bacalegnya yang didaftarkan ke KPU Sumut untuk bertarung di pemilihan legislatif 2019 mendatang dengan jumlah keterwakilan wanita sebanyak 35 persen. Di antara 100 orang bacaleg yang didaftar, terdapat mantan bupati dan beberapa tokoh Sumut. Tengku Eri yang merupakan mantan gubernur Sumut optimis, Partai Nasdem Sumut akan meraih kursi pimpinan Dewan pada pemilihan legislatif 2019 mendatang. Bahwa Partai Nasdem adalah partai pertama yang mendaftarkan bacalegnya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, kita ketahui tanggal 17 itu adalah yang terakhir, nanti kita telah mendaftarkan pada hari ini adalah partai yang pertama, itu dulu yang saya sampaikan. Yang kedua tentu sebagaimana persyaratan yang ada bahwa partai politik boleh mencalonkan 100 persen dari jumlah kursi yang ada di dapil masing-masing, karena kami adalah dari DPW, dari tingkat provinsi, maka kami mendaftarkannya sesuai dengan jumlah kursi dari dapil yang ada, 1 sampai 12 yang berjumlah 100 bacaleg, karena kita ketahui anggota DPR provinsi itu jumlahnya 100. Sebelumnya KPU Sumut telah membuka pendaftaran bagi calon anggota DPRD Sumut periode 2019-2024 sejak tanggal 4 Juli dan berakhir hari ini. Dari Medan, Said Ilham, Ainews melaporkan. Pemirsa hingga hari ke-13 jadwal pendaftaran caleg, baru dua partai politik yang datang ke KPUD Batubara untuk mendaftarkan para calegnya. Di hari ke-13 jadwal pendaftaran caleg dari 16 partai politik beserta pemilu legislatif tahun 2019, baru dua partai politik yang datang ke KPUD Batubara untuk mendaftarkan calegnya, yakni partai PKS dan partai Nasdem, dengan membawa sejumlah dokumen para calegnya. Kedua parpol masing-masing telah mendaftarkan sebanyak 35 orang calegnya. Jumlah tersebut telah mencapai 100 persen sesuai dengan ketentuan jumlah regulasi yang telah ditetapkan oleh KPUD Batubara. Hingga batas waktu penutupan pendaftaran caleg, KPUD Batubara masih menunggu 14 partai politik lagi yang belum mendaftarkan para calegnya. Ini partai Nasdem, Kabupaten Batubara mendaftarkan 35 orang. Para caleg berarti 100 persen dari instruksi DPP yang diberikan kepada DPD Partai Nasdem, Kabupaten Batubara. Di hari yang ke-13 ini, KPUB Batubara baru menerima dua partai politik untuk mendaftarkan dilihat, mendaftarkan calegnya statif, yaitu Partai Nasdem dan Partai PKS. Menurut peraturan yang ada, maka kita tidak akan menerima lagi partai untuk mendaftarkan selebih daripada jam 00.00, tanggal 17.00. Di hari terakhir waktu pendaftaran nantinya, KPUD akan secara full waktu untuk melayani 14 parpol lagi yang akan mendaftarkan para calegnya. Dari Kabupaten Batubara, Dahris Matondang, INews melaporkan. Pemotor korban jalan rusak, informasi selengkapnya sesar lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!